Halo teman-teman semua, kembali lagi di video Market Outlook Amandana dan ini adalah analisa teknikal mingguan untuk pair GBPUSD. Jika teman-teman suka dengan video ini, seperti biasa, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman yang lain. Dan bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa panjang lebar lagi, saya akan langsung ke trading view untuk analisakan GBPUSD. Jadi, untuk GBPUSD kemarin itu, memang seperti yang saya berikan di bulan lalu, harga di GBPUSD itu sangat lemah. Sehingga teman-teman yang tradingannya ini kemarin yang di tanggal berapa sih ya? Yang tradingan di tanggal 7, tanggal 7 ini kemarin sudah dapat take profit sampai ke Rp3190 ya. Jadi, teman-teman yang tradingan kemarin itu sebenarnya sudah dapat profit sampai sini. Sudah 85 pip lah. Oke, jadi ini sudah close posisi. Dan ini masih berlaku ya. Untuk di daily ini masih berlaku. Ini akan saya kasihakan ulang untuk di GBPUSD. GBPUSD. Sekali lagi, ini karena Omicron ini sudah dikatakan tidak berbahaya. Sekali lagi, USD ini sangat mulai melemah seperti itu. Dan memang harga dari USD ini akan melemah. Karena sehingga GBPUSD ini walaupun dia lebih lemah daripada Euro dan sebenarnya lebih lemah daripada USD. Karena kontimer makam itu berubah dari yang saya lihat ini mulai ke mata uang yang kemal. Sehingga kita melihat pergerakan Euro ini lebih menguat daripada GBPUSD. Seperti itu. Jadi untuk di GBPUSD sebenarnya kita masih ada ruang gerak. Untuk kebawah itu sampai ke 2618. Ini 2617. Ini ada di kebawah Naci yang di 2617. Benarnya. Ya, di sini sebenarnya ada yang berhenti di sini. Jadi ini masih berlaku ya. Kita harus menunggu harga close di bawah ini. Baru kita bisa menghasilkan harga bisa turun sampai ke sini. Nah. Ini masih berlaku aja. Jaga-jaga. Dan sekarang. Karena kita di daily ini kita tidak bisa menarik Vibu. Karena di sini ada satu candle direct last. Jadi saya rasa ini akan harga ya. Untuk harga sendiri. Ketika dia bisa break harga di 232675. Ketika harga bisa break di 2675. Harga kemungkinan akan mulai rally perlahan. Ini bisa harus break ya breakout. Rally perlahan untuk bisa naik sampai ke sini. Seperti itu. Tapi jika harga stuck hanya di sana. Ketrap di sana. Harga kemungkinan bisa turun lagi sampai sini. Sekali lagi. Ini merupakan tradingan untuk hanya dari hari Senin sekali. Ya, hari Senin sampai hari Rabu. Kalau kita turun sampai ke H4. Ke H4 memang. Ini sudah breakout trend line sebenarnya ya. Ini sudah breakout trend line. Jadi saya rasa. Karena ini sudah breakout trend line. Pergerakan dari GBP mungkin akan lebih memuat. Daripada Euro. Kalau kita bilang di sini ada falling width. Ya, bisa juga sih. Kita ambil dari pojok sini. Tapi sebenarnya bagian bawah ini tidak perlu sebenarnya. Bercocok. Ini untuk di H4. Ini. Dia sudah pecah trend line. Kalau kita ambil yang dari paling atas. Ya, untuk paling atas ini sebenarnya dia sudah breakout trend line. Ya, breakout trend line. Jadi kemungkinan untuk harga GBP ini kemungkinan akan mulai menguat. Seperti itu. Sudah tidak untuk lemah lagi untuk GBP. Karena untuk di GBP. Harga. Kemungkinan dia akan turun. Turun sampai sini. Turun mari tes breakout trend line dan sekaligus supportnya. Kemungkinan nanti harga baru bisa. Bergerak naik lagi sekali. Jadi, untuk di 4 jamnya. Harga kemungkinan turun sampai sini. Mari tes ini sedikit. Lalu dia akan bisa breakout ini. Dan perlahan-lahan naik. Sampai ke sini. Sampai ke harga. 33.430. Seperti itu. Untuk di 1 jam. Untuk di 1 jam memang. Dia belum bisa breakout ini ya. Dia sebenarnya masih ada 1 supply di sini. 1 supply di sini. Kemungkinan dia akan bisa bergerak naik sedikit saja. Kemudian baru dia akan bergerak turun sampai sini. Ada demand kecil di sini. Ketika sudah mencapai demand di sini. Harga kemungkinan bisa terbang ke atas. Seperti itu. Jadi, saya rasa. Untuk yang ingin buy. Buy bisa pada saat breakout level ini saja. Breakout level ini. Dengan take profit terjauhnya itu. Bisa sampai sini. Stop lossnya cukup dibuat ini. Jadi, ini masih wajar lah ya. Masih di oke-oke aja. Jangan untuk yang ingin sell. Ini lebih berbahaya. Karena ini untuk PBB harganya sudah mulai menguat. Seperti itu. Ini untuk yang sell. Saya rasa stop lossnya harus cukup tinggi. Dengan take profit yang tidak terlalu tinggi. Di sini saja. Stop lossnya cukup di atas ini. Jadi, ini untuk yang tradingan sell dan buy. Untuk di GBP USD. Karena untuk GBP USD. Sekali lagi. Karena kita lihat GBP ini mulai menguat daripada euro. Sehingga mata uang Pond Sterling ini mulai mengalami kenaikan. Tapi, sekali lagi. Karena kita ada melihat dari segi fundamental. Bahwa Perdana Menteri dari Inggris ini mulai memperlakukan work from room untuk para pekerjaannya. Sehingga mungkin itu yang membuat harga Pond Sterling akan mulai melemah kembali. Sekali lagi. Ini adalah tradingan yang hanya berlaku. Jika teman-teman tidak bisa. Tradingan yang berlaku dari hari Senin sampai hari Rabu saja. Jadi, ini tidak bisa di-tradingkan pada saat hari Kamis pagi sampai ke hari Jumat. Karena itu merupakan hari di mana trading market itu akan full dikendalikan oleh sentimen market secara fundamental. Seperti itu. Tapi, biasanya sebelum harga bergerak oleh fundamental itu. Kita akan melihat bagaimana pergerakan harga dari candlestick. Sehingga berdasarkan analisa teknikal, kita bisa mulai menerka ataupun mulai menganalisis ke mana arah daripada candle selanjutnya. Kita mulai bisa membaca ke mana arah sentimen market selanjutnya. Seperti ini contohnya GBPUSD. GBPUSD kita melihat jika kita tarik garis trendline tadi di H4 yang sangat tinggi itu. Dari sini ke sini kita sudah melihat bahwa harga merites trendline cukup banyak. Yaitu yang pertama di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, dan tertahan di harga Rp31.950. Harga tidak bisa plus di bawah itu, dan sekalinya dia breakout ke atas, dia tertahan ke area resisten yang di harga Rp32.655. Seperti itu. Ketika dia terpahami di Rp32.955, harga tidak berani langsung bergerak tembus ke atas. Karena ini merupakan area resisten yang cukup kuat, di mana resistennya itu terjadi di candle daily, katanya tadi ya. Ya, ini merupakan resisten yang cukup kuat yang terjadi di daily, sehingga harga ini tidak bisa membreak out tiba-tiba langsung ke atas seperti itu. Jadi, sekali lagi, kita harus melihat bagaimana pergerakan candle sebelum kita nanti open posisi. Seperti ini misalnya ada seperti ada hammer, jadi kemungkinan harga akan bisa bergerak turun lagi sedikit seperti itu. Jadi, untuk di hari Senin, Selasa, Rabu, berdengkelannya ini berlaku untuk di hari Senin, Selasa, Rabu, tapi setelah hari itu ini tidak akan berlaku ya, karena ini tiur akan sekali lagi saya ingatkan bahwa di hari Kamis dan di hari Jumat itu, pergerakan daripada GBPUSD itu akan sepenuhnya digerakkan oleh market berdasarkan sentimen yang ada di pasar seperti itu. Oke, jadi untuk di GBPUSD saya rasa segini saja oke sih saya rasa, karena kita sudah melihat dia break out time line, dan yang paling bagus sebenarnya teman-teman yang ingin buy, yaitu pada saat dia turun merites trend line-nya di sini, merites trend line-nya di sini, kemungkinan harga bahkan bisa terbang lagi sampai ke Rp33.000. Tapi, sekali lagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di minggu ini, spesialnya di hari Kamis, yaitu pada saat BOE memberikan statement apakah akan ada kenaikan suku bunga atau tidak. Sekali lagi, apakah BOE itu akan menaikan suku bunga atau tidak. Jika tidak ada kenaikan suku bunga, dan GSPED itu memang akan menjanjikan suku bunga, maka GBPUSD sekiranya kita sudah memproyeksikan yang sudah harga akan naik, harga itu akan ditolak pasti, harga pasti akan turun secara drastis, seperti itu. Maka, semua analisa teknikal yang akan kita berikan, itu akan menjadi sia-sia, seperti itu. Itulah mengapa saya berikan trading line-nya ini, hanya untuk mampu posisi dari hari Senin, jika teman-teman ingin trading di hari Senin pagi, hari-hari Senin pagi, sampai ke hari Rabu malam. Sampai Rabu malam sekitar jam 10 sampai jam 11 titik, sudah seperti itu. Karena di besok paginya, di hari Kamis pagi, berikutnya di hari Kamis sore, di hari Kamis sore, teman-teman pasti akan kaget melihat pergerakan candle. Kalau tidak percaya, silakan nanti teman-teman pantau candle-nya di hari Kamis pagi, ataupun di full 1 hari Kamis itu. Lihat candle di Euro USD, di BBB USD. Kita lihat candle nanti seperti apa. Oke, nanti kita akan bantu analisakan lagi untuk pair ini, ketika news itu sudah keluar, di analisa teknikal mingguan minggu depan. Seperti itu. Oke. Jadi, teman-teman, sekian saja untuk analisa GBB USD pada analisa teknikal mingguan kali ini. Semoga apa yang saya berikan dapat melakukan bagi teman-teman semua. Dan jika teman-teman ingin melakukan trading, harap trading-an itu hanya di hari Senin sampai di hari Rabu. Oke, di hari Kamis Jumat, silakan digunakan. Oke, sekian saja. Sampai jumpa di analisa market outlook, analisa teknikal mingguan berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.